Intisari orang wudhu dengan wudhunya dia bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya Kesucian dalam jiwanya Karena itulah para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan wudhu menunjuk pada kebersihan luar Jadi kalau antum rajin wudhu itu pasti keadaan kita lebih bersih daripada orang yang gak pernah wudhu Bisa kelihatan teman-teman dari aura wajahnya saya sudah beda Kalau cuma basu-basu jangankan antum anak kecil juga bisa Tapi perbedaan antara orang yang wudhunya benar dan yang belum benar dalam wudhunya Maka dengan wudhu itu menghasilkan sifat yang hadir dalam diri kita Bukan sifat yang tampak dari luar, dari dalam diri Karena punya sifat yang suci tadi dalam dirinya Sehingga tidak punya nilai-nilai kotor dalam hatinya Maka yang muncul yang baik-baik Orang mencela karena dia tidak punya kosa kata celaan yang keluar yang baik-baik Matanya menatap dengan baik Kalimat lisannya jadi senyuman Tangannya bisa memberi dengan yang baik Kakinya tidak melangkah pada maksiat Terima kasih telah menonton!